Saya ingin menyampaikan pada Anda semua, semua kita lelah. Bukan hanya petugas, masyarakat pun lelah. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kelelahan kita ini karena kita tidak disiplin. Searahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi mendagir secara lebih detail. Dalam proses keputusan detail ini pun kami telah berkomunikasi dengan cermat dengan berbagai pihak misalnya asosiasi mal, perindustrian, dan sebagainya. Sehingga detail-detail pelaksanaan ini sudah disiapkan dengan baik oleh berbagai asosiasi. Dalam osi perpanjangan PPKM dilakukan mulai 10 Agustus ini, terdapat dua roadmap yang memiliki penyesuaian dan diuji cobakan, yaitu sektor pembelajaran mal dan industri esensial yang berbasis ekspor atau penunjangnya. Pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan secara gradual untuk mal pusat perbelanjaan di wilayah dengan level 4 dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan. Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal ini akan dilakukan di Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dengan kapasitas 25% selama seminggu ke depan dengan protokol kesehatan yang ketat. Hanya mereka yang sudah divaksinasi, saya ulangi, hanya mereka yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mal dan harus menggunakan aplikasi peduli lindungi. Anak umur di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun akan dilarang untuk masuk ke dalam mal pusat perbelanjaan sementara ini. Selain itu, untuk industri esensial berbasis ekspor, minggu ini juga sudah disusun semua protokol kesehatan agar minggu lain, minggu depan juga ini bisa dioperasikan di Kota Level 4 dengan 100% staff yang dibagi minimal dalam dua shift. Penyesuaian di Level 4 dilakukan juga tempat ibadah. Dalam perpanjangan mulai 10 Agustus Kabupaten di wilayah Level 4 dapat melakukan ibadah dengan kapasitas maksimum 25% atau maksimal 20 orang.